Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Berita yang cukup menarik Ketika Presiden Jokowi ini Menyentil Kapolda Kapolres Setelah dilantik soan ke Ormas Yang sering buat keributan Namun dalam penjelasannya Pak Jokowi tidak Begitu detail yang dimaksud Siapa Ormas yang sering Buat keributan, apakah FPI Atau tokohnya Hibirisik atau seperti apa, tetapi disitu Tidak jelas, tetapi Jokowi Menyampaikan bahwa ada Kapolda Kapolres setelah dilantik soan Ke Tokoh Ormas yang sering Buat keributan Lalu teman-teman Bagaimana ceritanya Coba kita baca dulu Berita dari CNNNational.com Jokowi sentil polisi yang soan ke Ormas Biang keributan Presiden RI Jokowi Dodo Melempar tanya Sejumlah kepala daerah Atau Kapolda Hingga kepala kepolisian resort Kapolres Yang baru dilantik Malah soan Kepimpinan Organisasi Masyarakat Yang terlibat Keributan Saya sudah lama sekali ingin Menyampaikan Ada Kapolda baru Ada Kapolres baru Malah datang Kepada sesepuhnya Ormas yang sering Membuat keributan Benar ini Kata Jokowi Dalam arahan Kepada Kepala Kesatuan Wilayah Polri Dan TNI di Bali Jumat 3 Desember 2021 Berarti ini Kegiatan di Bali Kemarin teman-teman Terkait arahan Pak Jokowi Kepada Bia kepolisian Dan TNI Di Bali Pertanyaan ini Tidak mendapat Respon peserta Jokowi pun Bercerita Hal ini Sempat ia tanyakan Pada salah satu Kapolres Berdasarkan diskusi Itu Jokowi Menyebut Soan ke Ormas Pertujuan untuk Menjaga kondisi kota Tetap kondusif Namun Jokowi Kembali mempertanyakan Maksud itu Tapi apakah Cara itu betul Hati-hati Jangan menggadaikan Kewibawaan Dengan soan Kepada pelanggar hukum Banyak ini Saya lihat Sudah-sudah Harus Memiliki Kewibawaan Polri harus memiliki Kewibawaan Katanya Menanggapi sentilan Jokowi Mabes Polri Mengingatkan Setiap jajarannya Untuk senantiasa Menjaga marwah Organisasi Kadifumas Polri Irjen Deddy Prasetyo Mengatakan Kepolisian Tak boleh ragu Melakukan upaya Penagangan hukum Secara profesional Intinya Seperti itu Agar Jangan ragu Laksanakan Penagangan hukum Secara profesional Dan proporsional Kata Reddy Saat dihubungi CNN.com Jumat 3 Desember 2021 Sementara itu Dalam kesempatan serupa Jokowi Mengingatkan Agar polisi Melindungi Dan membantu Masyarakat yang Lemah Dan Membutuhkan Kemudian Tidak lupa Membantu masyarakat Yang biasanya Terpinggirkan Dalam hukum Termasuk Pedagang kecil Menurutnya Masalah-masalah Seperti ini Tidak hanya Tanggung jawab Polisi Di tingkat Kapolsek Tetapi juga Para pemimpin Kepolisian Wilayah tersebut Itu mungkin Urusan bukan Kapolres Kapolsek Tapi hati-hati Tetap Tanggung jawab Kapolres Tetap Tanggung jawab Kapolda Yang Kecil-kecil Seperti ini Apalagi Kalau sudah Dicap Diskriminasi Terhadap Yang lemah Hati-hati Imbuhnya Itu teman-teman Yang disampaikan Jokowi Mengingatkan Menyentil Kapolda Kapolres Setelah dilantik Soan ke Toko Ormas Yang sering Buat Keributan Yang sering Melanggar hukum Kalau kita Melihat teman-teman Kapolres Kapolda Itu tentu Punya Kebijakan Di wilayah Masing-masing Karena mereka Yang tahu Terkait kondisi Suatu daerah Nah teman-teman Apa yang disampaikan Pak Jokowi Mungkin Benar Menurut Pak Jokowi Tetapi Belum tentu Benar Untuk orang lain Karena menurut saya Kapolda Kapolres Ini kan Harus tahu Medan Di wilayah Masing-masing Bagaimana Menyelesaikan Sebuah persoalan Di wilayah tersebut Maka Kapolda Kapolres Ini kan Sudah tahu Roadmapnya Map yang ada Di wilayah tersebut Nah Hal-hal Seperti Selaturahmi Seperti Yang dilakukan Kapolres Kapolda Ini kan Hal yang Positif Hal yang Baik Dengan Selaturahmi Itu Akan Menjadi Hubungan Menjadi Lebih Baik Jadi Intinya Menurut saya Selaturahmi Ini adalah Hal yang Positif Yang harus Mestinya Dilakukan Oleh Semua Pihak Apakah Itu Kapolda Kapolres Kapolsek Atau Siapapun Selaturahmi Adalah Sesuatu Yang Positif Yang Baik Nah Adapun Aran dari Pak Jokowi Tentu Sebagai Kapolres Kapolda Harus Mengikuti Aran dari Presiden Karena Pimpinan Tertinggi Negeri Ini adalah Di tangan Presiden Tetapi Menurut saya Aran dari Pak Jokowi Belum tentu Benar Kenapa Selaturahmi Kalau kita Beragama Islam Ini adalah Hal yang Positif Yang harus Terus Dilakukan Jadi Selaturahmi Itu Menjalin Hubungan Yang Sempat Terputus Jadi Kalau ada Orang Yang Bertengkar Kemudian Setelah Itu Tidak Saling Sapa Tidak Saling Komunikasi Ini Didekatkan Ini Namanya Selaturahmi Dan Ini adalah Perintah Dalam Agama Islam Sesuatu Yang Sangat Positif Nah Kalau Orang Melanggar Hukum Tentu Harus Hukum Tetapi Komunikasi Hubungan Pertemanan Katakanlah Ini kan Harus Tetap Ada Sebagaimana Kalau ada Koruptor Dari Sebuah Partai Politik Ini Yang Melanggar Hukum Itu Koruptor Orangnya Atau Organisasinya Nah Karena Banyak Orang Yang Melanggar Hukum Korupsi Dari Sebuah Partai Partai Cukup Besar Ini Yang Melanggar Partainya Atau Oknum Atau Orangnya Apakah Tidak Boleh Misalkan Presiden Berhubungan Dengan Ketomu Partai Yang Didalamnya Banyak Kadar-kader Yang Melakukan Korupsi Apakah Tidak Boleh Kapolda Kapolres Kapolsek Berhubungan Dengan Sebuah Partai Politik Misalkan Silaturahmi Sekedar Bicara Ngobrol Padahal Partai Tersebut Banyak Oknum Yang Melakukan Korupsi Nah Ini Yang Melanggar Yang Bikin Keributan Ini Parpolnya Atau Orangnya Jadi Hal Seperti Itu Harus Dipikirkan Kembali Seperti Yang Disampaikan Pak Jokowi Jadi Yang Melanggar Hukum Itu Ormas Atau Oknum Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax